Dari peristiwa ini, Anies yang belum kelihatan di mana bentuknya, gitu. Karena waktu penolakan usia 21 tahun itu, kedatangan tim Israel 21 Tion, Anies Rantip nggak berkomentar. Apalagi Pak Prabowo, gitu ya. Kalau Pak Prabowo sama sekali kita nggak baca komentarnya. Anies juga nggak terlihat apakah itu sentilan atau apapun yang menunjukkan apakah ia setuju dengan setuju dengan kehadiran tim Israel datang ke Indonesia, gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin Anies merasa pangun kemarin itu adalah pangun yang tepat bagi dirinya untuk semacam menutup aktivitas yang memungkinkan dirinya dikaitkan begitu dekat dengan persoalan-persoalan Palestine. Karena pertama tadi sikapnya tidak kelihatan berkaitan dengan kedatangan tim Inas U21 Israel ke Indonesia, gitu. Kemudian tentu saja beliau nggak mungkin ikut-ikut seperti Pak Prabowo ngirim bantuan-bantuan, gitu ya. Dari pemerintah Indonesia, gitu. Nggak mungkin beliau bisa dilibatkan, gitu. Nah, pangun yang tersebut bagi mereka itu ya, bagi Anies itu ya setiap kemarin dan itu dimampatkan betul oleh Anies dengan kehadirannya pada pangun itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.